Assalamu'alaikum teman-teman, saya Putri Juliandini, mahasiswa Universitas Islam Liau. Di sini saya akan menjelaskan tentang sikap dan kepribadian. A. Sikap Sikap adalah reaksi atau respon yang masih tertutup dari individu yang selalu ditunjukkan terhadap suatu hal yang bersifat tertutup. Secara nyata, sikap menunjukkan adanya kesesuaian antara reaksi yang bersifat emosional terhadap stimulus sosial. Proses Pembentukan Sikap Sikap dapat terbentuk atau berubah melalui empat macam. Yang pertama yaitu adopsi. Kejadian atau peristiwa yang terjadi berulang-ulang, lama-kelamaan diserap ke dalam diri dan mempengaruhi terbentuknya suatu sikap. Dua, diferensisasi. Dengan berkembangnya zaman dan bertambahnya ilmu pengetahuan, diiringi dengan pengalaman, ada hal yang dianggap sejenis sekarang dipandang tersendiri, lepas dari jenisnya. Tiga, integrasi. Pembentukan sikap secara bertahap. Pengalaman yang berhubungan tentang sesuatu sehingga ia akrab dengan hal itu. Empat, trauma. Pengalaman yang tiba-tiba menunjukkan. Yang menimbulkan kesan mendalam bagi orang yang mengalaminya. Selanjutnya, faktor pembentuk sikap. Yang pertama yaitu pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi adalah satu faktor pembentuk sikap yang paling utama. Yang kedua yaitu pengaruh orang lain yang dianggap penting. Pengaruh orang lain seperti teman, keluarga, dan lingkungan sosial sangat mempengaruhi pembentukan sikap. Yang ketiga yaitu pengaruh kebudayaan. Budaya di Indonesia itu terkenal salah satunya karena keramahannya dan kesokanannya. Kita lahir di Indonesia, dari kecil kita sudah diajarkan tentang sumpah sampun menghargai orang yang lebih tua. Sehingga sikap itu terbawa hingga kita dewasa. Yang keempat yaitu media masa. Media masa seperti televisi, HP, dan laptop itu juga mempengaruhi pembentukan sikap. Media masa membawa pesan-pesan yang berisi sugestif yang dapat mengarahkan opini seseorang. Pesan-pesan sugestif yang dibawa informasi tersebut akan memberi dasar efektif dalam menilai sesuatu, hal, sehingga terbentuknya sikap. Yang kelima yaitu lembaga pendidikan dan lembaga agama. Lembaga pendidikan seperti sekolah. Di sekolah kita diajarkan tentang sikap moral, disiplin, bertanggung jawab, dan lain-lain. Selanjutnya, tipe sikap. Yang pertama, kepuasan kerja. Seseorang yang mempunyai tingkat kepuasan kerja yang tinggi akan cenderung menunjukkan sikap positif terhadap pekerjaannya. Kedua, keterlibatan kerja. Sampai sejauh mana orang-orang memihak pada pekerjaannya dan berpartisipasi aktif di dalamnya. Yang ketiga yaitu komitmen pada organisasi. Sampai sejauh mana seorang pegawai memihak pada organisasinya dan bertekad setia di dalamnya. B. Kepribadian Definisi kepribadian menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Dorlan. Tahun 2002, kepribadian merupakan pola khas seseorang dalam berpikir, merasakan, dan berpilalaku yang relatif stabil dan dapat diperkirakan. Yang kedua yaitu menurut Niklas. Definisi kepribadian menurut Niklas yaitu gabungan dari semua cara di mana individu berinteraksi atau bereaksi dengan orang lain. Yang ketiga yaitu Stefan dan Timothy. Kepribadian merupakan organisasi yang mengamis dalam sistem psikofisiologis individu yang menentukan cara untuk menislaikan diri secara umit terhadap lingkungan. Aspek-aspek kepribadian yang pertama yaitu sifat-sifat kepribadian, intelijensi, kesehatan, bentuk tubuh, sikap terhadap orang lain, pengetahuan, dan keterampilan atau skill. Faktor bentuk kepribadian yang pertama yaitu faktor keturunan, faktor lingkungan, dan kondisi situasional. Sifat-sifat kepribadian menurut MBTI atau Myers-Briggs tipe indikator yang pertama yaitu extrovert versus introvert. Extrovert termasuk individu yang ramah dan mempunyai banyak teman dan suka bergaul, sedangkan introvert lebih kependiam, kemalu, dan memiliki sedikit teman. Biasanya tidak suka dengan keramaian. Yang kedua yaitu sensitif versus intuitif. Sensitif termasuk individu praktis yang menyukai rutinitas berurutan, sedangkan intuitif yaitu individu yang lebih menyukai proses dan melihat gambaran umum. Yang ketiga yaitu pemikir versus perasa. Tipe pemikir lebih suka menggunakan logika dan alasan, sedangkan perasa lebih menggunakan hati, emosi, dan nilai-nilai. Tahap perkembangan kepribadian. Yang pertama yaitu pada masa bayi, masa kanak-kanak awal, masa prasekolah, masa sekolah, masa remaja, masa dewasa awal, masa dewasa, dan masa tua. Selanjutnya yaitu sensitif kepribadian yang mempengaruhi perilaku organisasi. Yang pertama yaitu evaluasi inti diri, yang kedua masyafelianisme, yang ketiga narsisme, yang keempat pemantauan diri. Kepribadian yang sehat, mampu menilai diri sendiri secara realistis, mampu menilai situasi secara realistis, menerima tanggung jawab, mampu mengontrol emosi, kemandirian. Kepribadian yang tidak sehat, mudah marah, sering merasa tertekan, berperilaku kejam, pesimis, sulit tidur, kurang memiliki tanggung jawab. Mitas-mitas kepribadian. Yang pertama yaitu kepribadian introvert tidak bahagia. Introvert juga bisa bahagia. Faktor kebahagiaan itu salah satunya nyaman, dan introvert nyaman dengan kepribadiannya. Introvert lebih menyukai tempat-tempat yang tenang dan damai, seperti di bukit, atau gunung, dan pantai. Mitos kedua yaitu introvert tidak punya teman. Introvert sebenarnya juga punya teman, tetapi sedikit, tidak sebanyak kepribadian extrovert. Biasanya teman-teman introvert ini bisa juga disebut sahabat, sebagai tempat curhat dan berbagi cerita. Mitos ketiga, kepribadian extrovert tidak suka kesendirian. Sebenarnya, kepribadian extrovert juga butuh waktu sendiri atau me-time. Menghilang dari keramaian sejenak setelah menjalani hari-harinya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.